Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah para anak ibu semuanya? Ibu doakan semua saudara, anak-anak ibu semua dalam keadaan sehat-sehat selalu Yang lebih semangat kita sapa pagi? Semangat pagi, semangat, semangat, semangat Luar biasa Taukah anak-anak ibu apa saja ya organ-organ pernafasan pada manusia? Nah pada video kali ini kita akan membahas tematik kelas 5, tema 2, subtema 1 Muatan pelajaran IPA dengan materi organ pernafasan pada manusia Baiklah sebelum kita lanjut ke mandi ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan tekan menonton video-video terbaru dari Buat Ada pun tujuan pembelajaran kita Nantinya setelah anak-anak ibu mencermati video ini Anak-anak ibu dapat mendeskripsikan organ-organ pernafasan pada manusia Anak-anak ibu kita bernafas dengan cara menghirup dan mengeluarkan udara Nah udara apa yang kita hirup dan udara apa ya yang kita keluarkan? Udara yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu ialah udara yang mengandung oksigen Sementara udara yang kita keluarkan itu ialah udara yang mengandung karbon dioksida Jadi bernafas adalah kegiatan atau aktivitas menghirup udara yang mengandung oksigen Dan mengeluarkan udara yang mengandung karbon dioksida Untuk bisa bernafas dengan baik Manusia membutuhkan sistem pernafasan yang tepat Sistem pernafasan pada manusia terdiri dari beberapa organ Yuk kita simak apa saja ya organ-organ pernafasan pada manusia Berikut organ pernafasan pada manusia Yang pertama ada lubang hidung Lubang hidung ini merupakan tempat keluar masuknya udara Yang kedua ada rongga hidung Di dalam rongga hidung kita ini terdapat rambut-rambut halus dan selaput lendir Ada pun fungsinya yaitu untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara Berikutnya ada paring Paring ini merupakan persimpangan antara saluran makanan dan saluran pernafasan Berikutnya ada epiklotis Epiklotis ini merupakan katup yang berbentuk daun yang berfungsi untuk menutup batang tenggorokan pada saat menelan agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan Berikutnya ada laring Laring ini disebut juga dengan pangkal tenggorokan Laring ini merupakan penghubung antara faring dan trachea Berikutnya ada trachea Trachea ini disebut juga dengan batang tenggorokan Di dalam trachea terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus Yang selalu bergetar yang berfungsi untuk menghalangi benda asing masuk ke paru-paru Berikutnya ada bronkus Bronkus ini disebut juga dengan cabang batang tenggorokan Yang berfungsi untuk menyambungkan antara trachea dan paru-paru Berikutnya ada paru-paru Paru-paru kita ini terletak di rongga dada Di dalam paru-paru kita terdapat bronchiolus dan alveolus Bronchiolus ini merupakan cabang dari bronkus Sementara alveolus merupakan ujung dari bronchiolus Yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida Nah bagaimana anak-anak ibu? Sekarang kalian sudah tahu kan apa saja organ-organ pernafasan pada manusia? Baiklah agar anak-anak ibu lebih memahami Bisa kalian mengerjakan latihan yang ada di akhir video ini Baiklah anak-anak ibu sampai isinya dulu video kita kali ini Sampai ketemu lagi di video berikutnya Daaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!